Halo Sahabat KC, selamat datang di channel YouTube of KC, saya Baskar Sekurang Salam Baras Pada video kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana menangkal mental terjajah atau menangkal pandangan negatif dengan prestasi Pada dasarnya, mental terjajah merupakan penjara yang membuat jiwa Anda tidak bebas berekspresi Mental terjajah terbentuk dari pandangan atau penilaian orang lain terhadap diri Anda secara negatif Yang jelas, pandangan negatif terlahir daripada pikiran Dan pikiran negatif seperti ini merupakan salah satu sifat manusia yaitu egoisme Tentu saja, mental terjajah atau pandangan negatif itu ada punya maksud Ada tujuan tertentu Saya melihatnya ada beberapa tujuan Yang jelas, yang pertama untuk memuaskan halusinasi dia Di mana dia merasa bahwa diri hidupnya lebih sempurna, dia lebih ganteng, lebih baiklah daripada orang lain Nah, halusinasi-halusinasi seperti ini yang membuat dia bagaimana dia sengaja menciptakan Ya, kasarnya dia menghibur diri dengan omongan-omongan seperti, dengan pola pikir seperti itu Yang kedua, dalam konteks politik mungkin Pandangan-pandangan seperti ini cenderung diperlakukan oleh masyarakat di suatu daerah yang merasa Paling mayoritas, memanfaatkan superioritas mereka Untuk menciptakan satu opini publik Yang mana akan menginstruksi satu opini publik yang akan mengamini bahwa Suatu daerah itu kurang sempurna dari berbagai macam hal Entah itu sukunya, budayanya, bahasa, adat, istiadatnya Upaya itu dilakukan untuk orang-orang atau kelompok yang dilihat Di pandang sebelah mata ini atau di cast atau di cemarkan wataknya Superioritas mereka ini kan dengan sendirinya akan terlihat Dengan sendirinya opini publiknya akan terbentuk Dan ini kadang membuat pihak yang di cemari wataknya, di mentalnya, di jajah itu akan terkena dampak Dan mereka akan merasa minder, merasa down, merasa lemah, merasa pasrah dengan keadaan Akhirnya ya mereka tidak berdaya dengan sendirinya Dan menjadi pihak yang lemah dan siap dieksploitasi oleh siapapun Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kelompok yang sudah mentalnya cacah, tidak berdaya, tidak percaya diri lagi, malu, minder Bagaimana supaya mereka bisa menghadapi situasi ini, bagaimana supaya mereka bisa kendalikan situasi ini atau bebas berekspresi katakan seperti itu Yang pertama yang kita harus lakukan adalah ubah mindset, cara berpikir kita harus diubah Berpikir positif yang pertama Entah itu mereka merupakan by the sign atau tidak mengerti betul tentang hal tersebut Tapi kita coba untuk berpikir positif Dengan cara apa? Ketika mereka mengatakan seperti itu Mungkin dia keliru dengan penilaiannya dia Atau mungkin dia punya trauma Atau dia pernah mendapatkan hal negatif yang membuat dia trauma di masa lalu Dan hal itu dilakukan oleh orang dengan ciri fisik sama Atau karakteristiknya seperti ini Atau asal daerahnya mungkin Coba berpikir seperti itu Artinya, oh berarti orang ini mungkin dia punya trauma masa lalu Nah, yang berikut Yang kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa Di dunia ini Tidak ada satu pun manusia yang sempurna Tidak ada satu pun manusia yang sempurna di dunia ini Setelah berpikir positif Coba untuk terima kekurangan anda Entah itu fisik anda Entah itu Dikiran anda Entah itu Apapun yang anda miliki Yang anda merasa bahwa itu kurang Coba untuk belajar untuk menerima Anda harus menerima itu Setelah menerima Jangan lupa untuk mensyukuri Nikmat yang anda Dapatkan hari ini Masih banyak orang di luar sana yang tidak sama seperti anda Masih ada orang di luar sana yang jauh hidupnya Jauh terluntar-luntar daripada anda Kalau tidak satu pun nikmat yang anda rasakan Minimal Nafas kehidupan Kita masih bisa bernafas sampai detik ini Nah itu disyukuri Itu nikmat Dengan penerimaan diri Dengan rasa syukur yang besar Otomatis Jiwa kita akan Terbebaskan dari Rasa malu Rasa minder Dan rasa ragu Dengan demikian Tentu anda pasti punya kesempatan Untuk bergerak bebas Untuk kemana saja Melakukan apa saja Tanpa ragu Anda tidak perlu lagi berpikir Tentang pandangan orang sana Terhadap diri anda Seperti apa Anda tidak perlu Pikir lagi bagaimana Orang sana berpikir Terhadap diri anda Anda sudah tahu Apa kekurangan anda Anda sudah tahu Apa kekurangan yang Akan dibicarakan Tapi anda Merasa Anda menerima itu Dan memaafkan Dan Mengatakan bahwa Ini dirinya saya Dan saya menerima Apa adanya Dengan begitu Terserah orang mau Ngomong apa Mau katakan apa Terserah Tapi Kita tetap Fokus dengan Apa yang mau kita lakukan Artinya Kita bebas Jiwa kita dengan Seterusnya akan bebas Untuk berekspresi Melakukan Apa-apa Apapun Membuat Mengambil sebuah Tantangan Untuk mencoba Hal yang baru Atau Apapun Nah dengan begitu Ketika Dengan begitu Otomatis kita akan Punya Banyak pelajaran Banyak pengalaman Kita akan bisa tahu Oh Saya punya potensi Ada di sini Oh saya cocok di sini Oh saya cocok di sini Nah ketika kita menemukan Atau kita menemukan Skill kita Oh ini skillnya saya Oh ini bidangnya saya Nah setelah Skill tersebut Itu harus dijadikan Sebagai sebuah prestasi Jadikan Pandangan negatif itu Sebagai sebuah Semangat Spirit Untuk membuat Anda membuktikan Bahwa saya bukan Seperti yang Anda katakan Saya beda Saya seperti ini Jadi ketika Anda punya Sesuatu punya Prestasi Yang membanggakan Otomatis Pandangan-pandangan negatif Yang dialamatkan Kepada Anda Itu dengan sendirinya Akan malu Dan pergi Orang yang berpikir Demikian akan berpikir Wah Ternyata saya salah Ternyata saya Ternyata saya Salah menilai Orang ini Ternyata orang ini Dia beda Dia tidak seperti Yang saya katakan Atau mungkin Tidak sama Atau tidak semua Orang seperti Orang ini Atau asalnya Seperti ini Berwatak Atau berperilaku Seperti demikian Seperti yang saya pikirkan Orang pasti akan berpikir Seperti itu Jadi saya pikir itu Yang mau saya sampaikan Pada kesempatan hari ini Salam varas Terima kasih telah menonton